Pemirsa Pengadilan Negeri Balai Bandung mengeksekusi lahan milik PT Hayako di Jalan Raya Bandung Perwakarta, Kampung Asrama, Desa Campa Kamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis kemarin. Pemirsa Pengadilan Negeri Balai Bandung Pemirsa Pengadilan Negeri Balai Bandung Keasapara untuk melaksanakan eksekusi pemosongan tanah atas objek pemosongan tanah yang telah dinyatakan saat penelitifan ganti kerugian atau konstitusi di Kabupaten. Eksekusi lahan mendapat bantuan pengawalan ketat dari aparat Polres Cimahi serta Satuan Polisi Pamung Praja Bandung Barat. Eksekusi berlangsung relatif aman meskipun ada pengacara yang mengklaim lahan tersebut bukan milik PT Hayako. Beni Woolur selaku kuasa hukum pemilik lahan Hendru Sastra Husnandar mengatakan eksekusi lahan tersebut dinilainya cacat hukum. Pasalnya lahan tersebut bukan milik PT Hayako Prima Indonesia, melainkan milik kliennya yakni Hendru Sastra Husnandar yang selama ini hanya disewakan ke PT Hayako. Untuk eksekusi seperti ini seharusnya pengadilan menunda dulu eksekusi ini. Kenapa? Karena sebetulnya kami dari pihak Pak Hendru tidak pernah diajak musyawarah oleh BPN. Padahal kalau kami diajak musyawarah, ada waktu 14 hari untuk kami mengajukan keberatan dan diberi waktu lagi apabila sudah putus 14 hari lagi untuk melakukan kasasi. Nah sementara saat ini ternyata terbit penetapan bahwa konsignasi bahkan diberikan PT Hayako yang dieksekusi juga tanah atas nama PT Hayako. Padahal PT Hayako itu tidak punya tanah. PT Hayako itu hanya menumpang atau menyewa di tanah milik Pak Hendru. Seharusnya kalau toh eksekusi mau dilakukan, maka seharusnya eksekusi itu dilakukannya atas tanah atas nama Pak Hendru. Sedangkan menurut panitera PN Balai Bandung, Denri Purnama mengatakan, eksekusi lahan PT Hayako sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai kepentingan pengadaan jalur. Menurutnya eksekusi lahan tersebut untuk kepentingan umum dan dipergunakan untuk kepentingan badan usaha milik negara. Seperti diketahui, lahan PT Hayako terkena dampak proyek kereta cepat Indonesia-Cina. Ini dipergunakan tanah milik tanah Pak Hendru. Jadi gitu Pak, kita berdasarkan memang adanya penetapan pengesahan konsenasi, setelah itu dikindahkan dengan penetapan dari Ketua Pengadilan mengenai eksekusi berkara-berkara untuk kepentingan umum. Nah, jadi dalam arti mengenai kita diajukan oleh pemohon bahwa lokasi tersebut yang sudah diverifikasi mengenai lokasi tersebut oleh Panjia Pengadaan Tanah yang dalam arti BPN. Nah, itu bahwa memang pemohonnya itu oleh Ketua Hayako. Masalah nanti memang ternyata ada orang sertifikat itu berapa namanya itu nama pemilik saham atau memang itu salah satu pemilik saham. Kita kan bisa konfirmasi untuk pencairan dana tersebut. Menanggapi tentang lahan yang diklaim bukan milik PT Hayako, Denri mengatakan hal tersebut bisa diajukan gugatan pada BPN sebagai penyelenggara panitia pengadaan tanah. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV